Tangan berbisa jilid 5. Itulah penghidupan 6 bulan kemudian, apalagi suhumu belum kembali ke kota Heng Chiu, kau boleh pergi menengok ke rumah penjara, waktu itu, suhumu Nani akan menceritakan asal-usul dirimu. Akhirnya tak peduli kau dengan yu itu cocok atau tidak, bagaimana juga kau harus baik dua menjaganya, sebab dia adalah murid satu-duanya dari subomu, juga adalah golongan keturunan dari Tian San Cip Long Wai. Surat ini kutulis di kota Liok Peng dan kuberikan kepada Khan Sajie untuk menyampakan kepadamu. Lagi, ada satu hal aku lupa memberitahukan kepadamu, tadi malam setelah kita berhasil menyanda orang itu, dari sikap dan pembicaraan orang itu, suhumu merasa curiga bahwa orang itu betul atau tidak anak buahnya penguasa rumah penjara rimba persilatan. Dan hal itu setelah nanti kita tiba di Gunung Tai Pasan barulah akan mendapatkan buktinya, sebabnya suhumu menyebutkan hal ini adalah untuk memperingatkan kau, orang-orang dunia Kang Ong terlalu jahat dan berbahaya, di kemudian hari apabila kau berkelana di dunia Kang Ong harus hati-hati dan senantiasa waspada terhadap orang-orang seperti itu. Terakhir ialah, ada satu hal anak kunci emas dengan tanda H uruf liong yang tergantung di lehermu itu jangan sekali-kali kau tunjukkan kepada siapapun juga sebab jika kau nanti pergi meneguk ke rumah penjara rimba persilatan, akan suhumu beritahukan lagi kepadamu. Sehabis membaca, dua kepala diangkat pelahan-lahan saling berpandangan, air mata mengalir turun di kedua pipi orang muda itu, Kang Sajie mengerlingkan matanya, tampak mereka mengucurkan air mata, semakin lama perasaannya semakin tidak enak. Dengan tiba-tiba ia mengebrak meja dan berkata, nangis. Mengapa menangis? Kepala boleh putus, darah boleh mengalir, hanya air mata jangan mengucur. Aku ingat, sewaktu suhuku tahun lalu mengambil keputusan hendak berkunjung ke rumah penjara rimba persilatan untuk menantang pertempuran, sebelum berangkat suhu petnah bertanya kepadaku, Kang Sajie, suhumu mau pergi, kau menangis atau tidak? Coba kalian tebak apa jawabku waktu ini? Aku menjawab, menangis apa? Aku Kang Sajie hanya bisa mengalirkan air liur, tidak bisa mengucurkan air mata. Suhu, kau mau pergi boleh pergi, tunggu aku Kang Sajie sesudah yakin boleh tidak usah memakai belengu tangan dan kaki sesudah yakin bisa mencari makan yang baik barulah nanti akan mengawani suhu duduk di dalam rumah penjara. Coba kalian lihat betapa gagah sikap itu? Betapa Injie mendengarkannya merasa sangat muak lantas angkat muka dan membentak padanya sambil menunjuk mukanya, jangan sombong, aku hendak tanya padamu. Suhuku menyampaikan pesan padamu untukku atau tidak biji metu Kang Sajie berputaran beberapa kali, kemudian menjawab sambil menggeleng kepala, tidak ada air metu Injie kembali mengalir keluar, katanya dengan perasaan kecewa, benarkah tidak ada? Ya tidak ada, bagaimana masih ada benar atau bohong? Hektometer berkata Kang Sajie mendengkol. Injie naik pitam, ia bangkit dan mengambil poci arak di atas meja, lantas berkata sambil tertawa dingin, baik sekarang giliran hendak menghajar kawanak busuk ini Kang Sajie melihat poci araknya dirampas, tetapi sikapnya masih acuh tak acuh. Sebaliknya dengan tangan kiri ia mengambil cawan arak dan sodorkan kepada Injie. Seria ia berkata sambil tertawa cengar-cengir. Nona muda, tolong tuangkan secawan arak untukku, sepasang alis Injie berdiri, ia angkat poci araknya, selagi hendak digunakan untuk menyambit, tetapi kemudian dengan tiba-tiba wajahnya berubah, poci di tangannya dengan tiba-tiba diletakkan kembali, Ia berdiri tertegun tidak tahu bagaimana harus berbuat. Sebab saat itu di tangan Kang Sajie ternyata terdapat sepucuk surat itu tampak tegas tulisan yang dialamatkan untuk Injie. Dengan tangan kiri masih memegangi cawannya tanpa bergerak, tangan Kang Sajie menggunakan sampul surat itu mengipasi dirinya, lalu dengan sikap sombongnya berkata, Nona muda, kau dengar atau tidak? Aku Kang Sajie minta tuangkan arak, Injie sangat girang, tapi iuga malu. Ia berdiri dan berpikir sejenak terpaksa mengangkat lagi pocinya dan menuangkan araknya ke dalam cawan yang ada di tangan Kang Sajie, lalu berkata sambil tertawa, orang toh bicara main-main denganmu, sebetulnya kau adalah tamu kita, sudah seharusnya kalau ku tuangkan arak untukmu. Kang Sajie membuka mulutnya dan tertawa tergelak sambil minum lalu memberikan suratnya pada Injie seraya berkata dan tertawa, ku beritahukan padamu, aku Kang Sajie bukan hanya itu saja, jika kau mau menakal silahkan Injie tidak menghiraukan, buru-buru membuka suratnya, di atas surat itu tertulis dengan kata-kata, Injie. Dalam surat supekmu yang ditujukan pada bocah itu ada banyak perkataan justru apa yang suhumu ingin sampaikan padamu oleh karena itu suhumu juga tak perlu menulis banyak-banyak lagi. Hanya ada satu hal kulihat bocah itu. Walaupun orangnya dan kepandainya tak tercelah, sayang sedikit agak nakal, kau harus hati dua terhadapnya, jika belum tahu benar dua bahwa dia itu dapat dipercaya, kau jangan memberikan kesempatan padanya untuk mendapatkan sesuatu darimu, supaya kau jangan mengulangi riwayatku lagi. Ingatlah baik dua titik di samping itu kalau bocah itu hendak datang kermah penjara, kau suruh dia membawa lukisan potretmu yang dia lukis, supaya disampaikan padaku, sebab aku khawatir dalam hidupku ini tak akan bisa berjumpa lagi denganmu, maka aku mengharap agar gambar potretmu senantiasa berada di sisiku, agar supaya setiap saat aku bisa melihat kau, untuk menghilangkan kesepianku dan menghibur perasaan rinduku. Dari suhumu, Tian San Suat Popo, Injie sehabis membaca surat itu, mengingat bahwa dalam hidupnya barang kali takkan bisa berjumpa lagi dengan suhunya dan mengingat pula nasib dirinya yang mengenaskan, maka kembali ia menangis dengan sedihnya. Chin Hang melihat Injie menangis begitu sedih di tempat umum, sesungguhnya merasa tidak enak maka buru-buru menghiburnya, Nonayo, kau jangan nangis, ucapan saudara Kinsa Jie tadi betul. Seorang lelaki kepala boleh putus, darah boleh mengalir, akan tetapi dengan tiba-tiba ia sadar bahwa Injie bukanlah seorang lelaki. Maka buru-buru dirubahnya. Kau jangan menangis, jika kau terlalu sedih bagaimana kalau nanti mendapat sakit Injie mendengar ada orang menghiburi, menangis semakin sedih, air matanya mengucur deras, suara tangisnya yang menyedihkan itu tak mau berhenti. Chin Hang melihat semua tamu di atas loteng itu menunjukkan pandangan matanya ke arah dirinya, maka ia merasa malu, diam-diam pikir bahwa sebab musababnya dari surat suat popo tadi maka kemudian berkata, Nonayo, bolehkah ku baca suratmu tadi Injie terperanjat, buru-buru masukkan surat itu ke dalam sakunya sendiri, dan berkata sambil menggelengkan kepala, tidak titik tidak melihat saja apa salahnya. Suratku toh, kau juga boleh lihat, berkata Chin Hang dengan rasa heran. Kion Sajie mengetok mangkoknya dengan sumpit, lantas berkata sambil memperdengarkan suara tertawanya yang aneh. Jangan lihat lagi aku tahu apa yang terlulis dalam surat itu. Injie kembali terperanjat, ia angkat mukanya yang berlinang air mata, katanya sedih, tak tahu malu kau mencuri baca surat orang lain kau mengacau kau pandang Kion Sajie ini orang macam apa, kata Kion Sajie marah. Jikalau tidak dengan care bagaimana kau bisa mengetahui berkata Injie dengan suara keras, aku adalah dengar dari keterangan suhumu sendiri, di waktu ia menulis surat itu, ia pernah berunding dengan itu Sian Seng, berkata Kion Sajie sambil tertawa. Sudah, jangan bicara lagi berkata Injie dengan wajah kemerah-merahan. Kalau tidak menangis, aku juga tidak berkata lagi, kata Kion Sajie sambil tertawa. Injie benar saja tak berani menangis lagi, ia mengeluarkan sapu tangannya untuk menyekai rematanya. Sikapnya agaknya sangat menurut perkataan Kion Sajie. Chin Hang merasa heran, maka lalu bertanya, Nonayo, apakah sebetulnya Injie hatinya cemas ditanya demikian, kembali menjadi marah, sambil menggigit bibir berkata, kau ini demikian bawel, dengan tanpa sebab Chin Hang didamperat demikian, terpaka adiam dan menundukan kepalanya, dalam hatinya merasa tak senang, ia pikir gadis ini memang cantik, hanya adatnya suka menuruti kemauan sendiri. Injie juga merasakan bahwa perbuatannya tadi agak keterlaluan, maka ia lantas mendekati Chin Hang dan berkata dengan suara pelan, Hei, apakah kau marah aku akan pinjam ucapan empek IEOE, jikalau aku mengatakan tidak marah, bukankah itu berarti membohongi di depan matamu, berkata Chin Hang sambil tertawa hambar. Mata Injie menjadi merah, ia menundukkan kepala, tidak berkata apa-apa lagi, Ken Sajie bangkit dari tempat duduknya menepuk-nepuk, bahu Chin Hang seraya berkata, jika kau sudah mengenali keadaan dalamnya, tidak seharusnya kau marah terhadapnya. Injie menjadi gugup, kembali membentak dengan suara keras. Ken Sajie melelepkan lidahnya, sikapnya menunjukkan bingung, katanya dengan perlahan, jangan mengucapkan perkataan demikian keras, banyak orang semua pada memandang mua Injie coba melirik, benar saja semua tamu yang ada di situ, tujukan pandangan matuk kepada dirinya, sambil tersenyum simpul, maka saat itu sangatlah malu terhadap dirinya sendiri, hingga pipinya menjadi merah. Diam-diam menarik baju Chin Hang dan berkata, Hei mari kita lekas pergi kau jangan terburu-buru. Kita toh masih belum makan berkata Chin Hang sambil tersenyum. Injie terpaksa duduk kembali, namun perasaannya masih tidak enak katanya aku sudah kenyang. Lekas jalan Can Sajie yang mendengar upapan Injie yang hendak pergi, buru dua mengambil sumpitnya menyantap makanannya lagi dengan lahapnya, sambil makan ia bertanya, kalian hendak ke mana si Ote sekarang perlu lekas pergi menyusul suhu, dan minta suhu supaya pulang sekarang aku terpaksa tidak dapat mengawani saudara lagi. Can Sajie menghentikan makannya, ia bertanya dengan matel, terbuka lebar, bagaimanakah sebaliknya hendak menyusul Mirka dan mengajak pulang Chin Hang lalu menceritakan akal musliat orang-orang golongan kalong yang menggunakan nama penguasa rumah penjara Rimba Persilatan, mengirim surat kepada suhunya dan suhu Injie, kemudian tanpa disengaja telah muncul MPEK-IE. Oe yang memukul mundur musuh-musuh yang terdiri dari orang-orang golongan kalong oleh MPEK-IE. Oe itu diceritakan bahwa orang-orang yang menemakan dirinya dari golongan kalong itu mempunyai rencana keji, dan perasaan kepada dirinya, agar supaya lekas menyusul suhunya Ken Sajie terheran-heran mendengar penuturan itu, ia berpikir sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, kemudian bertanya, Heran, di Rimba Persilatan muncul partai baru yang menamakan diri partai kalong bagaimana kita orang-orang golongan pengemis tidak mengetahui hal itu. Mereka berdiri belum lama, seorang tokoh golongan iblis yang ternama, ialah Lam Hexin Kun Im Liat Hong, telah menjadi anggauta pelindung hukum mereka, dapat kita bayangkan, partai baru yang menemakan dirinya partai kalong itu, pangcunya pasti merupakan seorang yang sangat lihai, berkata Chin Hong sambil menggigit bibir. Lam Hexin Kun itu bukankah sudah disekap dalam rumah penjara Rimba Persilatan? Dengan care bagaimana ia bisa lari keluar bertanya Ken Sajie semakin heran aku tidak tahu, mungkin ia menantang bertempur kepada penguasa rumah penjara Rimba Persilatan, karena sudah berhasil bisa menyambut tiga jurus pukulan maut penguasa rumah penjara maka boleh keluar dari penjara. Dan mungkin juga pangcu dari golongan kalong itu yang pergi menantang bertempur, dan kemudian menolong lia keluar, pada deluasa ini kecuali tamu tidak diundang dari dunia luar yang mungkin masih sanggup menyambut serangan tiga pukulan maut penguasa rumah penjara, siapa lagi yang mempunyai kekuatan dan kepandayan yang demikian tinggi berkata Ken Sajie yang merasa curiga. Ken Sajie yang mendengar sudah merasa tidak sabaran, dengan menarik-narik tangan Chin Hong, ia mendesak, mari lekas pergi, suhu barangkali sudah pergi jauh sekali, Chin Hong menganggukan kepala dan bangkit dari tempat duduknya, ia memanggil pelayan untuk memperhitungkan harga pesanan makanannya. Di samping itu dia juga masukkan tangannya ke dalam sakunya. Mengambil uang. Tetapi dengan tiba dua wajahnya berubah dan berseru, celaka uangku tidak cukup, Chin Hong adalah salah seorang dari Su Chai Chu, atau empat orang cerdik pandai di daerah Kang Lem, nama Chin Kong Chu selain terkenal sebagai seorang cerdik pandai, juga kesohor karena lukisan-lukisannya, sehingga ia mendapat gelar pelukis tangan sakti Gin Eng Chu di kota Heng Klu. Namanya sangat kosonor hampir setiap orang tahu, maka setiap kali keluar pintu, selalu tidak membawa uang banyak, kadang-kadang jika ia perlu membayar makanan atau apa saja, aso menekan bon sudah cukup. Tadi pagi ketika ia membeli dua ekor kuda di kota Heng Chiu, juga dibayar dengan tekenan bonnya. Akan tetapi kini setelah berlalu dari kota Heng Chiu, di dalam sakunya hanya tinggal uang receh yang jumlahnya tidak cukup satu tel. Sedangkan menurut pengalamannya hidangan sebanyak itu paling sedikit juga memerlukan uang tiga tel lebih. In Chie ketika mendengar perkataan bahwa uang Chin Hang tidak cukup, maka matanya terbuka lebar, katanya dengan cemas, sekarang bagaimana? Aku sendiri juga tidak punya uang, Kian Sajie mengira mereka kembali hendak permainkan dirinya maka lantas perdelikan matanya dan berkata, Bagus, kalian apakah suruh aku yang membayar? Ku beritahukan kepada kalian, aku Kian Sajie tidak memiliki uang, di badanku hanya terdapat banyak kutu busuk saja, pelayan rumah makan yang melihat mereka semua tidak mempunyai uang, wajahnya lantan berubah, demikian pun sikapnya juga tampak menghina. Chin Hang yang tertegun sejenak tiba-tiba teringat bahwa dirinya masih membawa sebuah kipas maka buru dua dikeluarkannya dan diberikan kepada Kian Sajie sambil tertawa, Saudara Kian Sajie tolong gadaikan kipas ini ke rumah pegadaian Kian Sajie menerima kipas yang diberikan kepadanya, dilihatnya sebentar lantas bertanya sambil mengerutkan alisnya, kipas semacam ini bisa laku digadai berapa duit gadaikan saja 30 cil sudah cukup, berkata Chin Hang sambil tersenyum sepasang metu Kian Sajie terbuka lebar, katanya, Apakah sudah gila Saudara Kian Sajie, kau anggap terlalu sedikit? Gadaikan 40 cil juga boleh, berkata pula Chin Hang sambil tersenyum Kian Sajie tidak tahu bahwa kipas yang dilukis oleh tangan pelukis sakti Chin Hang itu merupakan benda yang sangat berharga di kalangan orang terpelajar, mendengar perkataan itu benar-benar sangat heran dan dianggapnya Chin Hang sudah gila, maka kipas itu dikembalikan padanya dan mementa dengan sikap marah, Heh apa kau ini hendak mempermainkan aku Kian Sajie. Chin Hang mengeluarkan tangannya hendak menerima kembali kipasnya, tiba dua kipas itu sudah disambut oleh tangan lain, ketika ia angkat muka. Di dekat mejanya berdiri seorang pelajar berbaju putih yang memiliki wajah yang sangat tampan, pelajar berbaju putih itu usianya ditaksir baru 25 tahun, sikapnya sangat lues dan tampan, hanya sepasang matanya yang sangat jeli, melihat orang yang melihatnya mempunyai kesan bahwa pelajar itu seperti seorang perempuan yang menyamar menjadi seorang lelaki jikalau ia mengenakan pakaian perempuan pasti akan merupakan seorang perempuan yang cantik jelita. Akan tetapi dia bukanlah seorang gadis yang cantik jelita yang menyamar menjadi lelaki sebab ditenggorokannya tampak ada tulang yang menonjol, meskipun agak kecil sedikit kalau dibandingkan dengan orang lelaki kebanyakan, tetapi keadaannya itu sudah cukup watuk membuktikan bahwa dia bukanlah seorang wanita. Chin Hang tidak tahu, dengan maksud apa pelajar berbaju putih itu merampas kipasnya, maka buru-buru memberi hormat padanya dan berkata sambil tertawa, Saudara, apakah artinya ini dengan suaranya yang sangat merdu sekali? Pelajar itu berkata sambil tertawa, coba kau sebutkan kau hendak gadaikan berapa cil. Chin Hang berpikir dulu sejenak kemudian berkata sambil tertawa, aku seorang si Chin tak suka dengan care ini untuk penghidupanku, hari ini oleh karena sekerak kebetulan aku butuh uang, jika saudara merasa suka, dengan 30 cil saja sudah cukup, pelajar berbaju putih itu tersenyam, dari dalam sakunya mengeluarkan 3 potong uang perak yang berharga 30 cil, uang perak itu diletakkan di atas meja, setelah itu ia memberi hormat dan berlalukan saja mengawasi pelajar berbaju putih itu hingga turun dari loteng, setelah itu ia mengangkat tangannya, dan kembali menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Sedang mulutnya berteriak-teriak, hi kejadian aneh hampir setiap tahun ada. Tetapi tahun ini tampaknya luar biasa banyaknya. In Chie juga merasa sangat girang, ia berkata sambil menatap wajah Chin Hong, hei, kipasmu itu bagaimana demikian berharga. Chin Hong menggambil sepotong uang perak diberikannya kepada pelayan rumah makan untuk minta kembalinya, dua potong yang lainnya dimasukkan dalam sakunya sendiri. Katanya sambil tertawa, dia boleh dikata masih membeli barang murah, jikalau oleh orang lain yang maklarkan, paling sedikit juga bisa laku sampai 50 cil uang perak. Kalau begitu berharga, lain hari kau boleh melukis banyak-banyak, biarlah kita menjadi kaya berkata In Chie sambil tertawa girang. Maaf, aku bukanlah tukang gambar. Tidak bisa menjual gambar, berkata Chin Hong sambil menggelengkan kepala Kian Chie yang selama itu berdiri keheranan, dengan tiba-dua mengajukan pertanyaan, pelajar berbaju putih tadi dengan care bagaimana bisa tahu kalau kau adalah pelukis tangan sakti tunggu setelah kau menjadi seorang ternama, kau tak merasa heran lagi berkata Chin Hong sambil tertawa mesem. Aku kira tidak begitu dia agaknya tidak memperhatikan kipasmu, bahkan kau tak diperhatikan atau tidak dia itu mirip seorang wanita, agaknya genit juga sedikit. Berkata Kian Chie. Chin Hong selagi hendak mencegahnya berkata terus, dengan tiba-tiba di belakang dirinya ada orang berkata, IHM murid dari pengemis tua itu benar-benar hebat, Dugaanmu itu tepat. Suara itu sangat perlahan, tetapi di dalam telinga mereka kedengarannya sangat jelas, tak dapat disangsikan lagi bahwa suara itu keluar dari mulut seorang yang memiliki kekuatan tenaga dalam yang tinggi sekali. Chin Hong berpaling tampak seorang tua kurus berbaju hijau, berusia kira-kira 50 tahunan sedang berjalan menuju ke mulut tangga, Wajah Kian Chie berubah, pelahan-lahan bangkit dari tempat duduknya dan bertanya, Tiam Pue ini siapa orang tua berbaju hijau itu kakinya menginjak tangga loteng tanpa menoleh sedikit pun juga hanya menjawab sambil tertawa hambar, hanya orang yang sedang berlalu Kian Chie memburu dan bertanya pula, dengan care bagaimana Tiam Pue bisa mengenali aku Kian Chie orang tua itu pelahan-lahan meneruskan langkahnya turun ke bawah loteng, atas pertanyaan Kian Chie ia menjawab dengan sikap yang tetap hambar, kau sendiri yang mengatakan, Kian Chie lompat ke tangga loteng. Dari bagian atas ia mengawasi berlalunya orang tua itu, kemudian berkata dengan suara nyaring, dihadapan yang benar, tidak perlu membohong Tiam Pue sadah kenal suhu mengapa tak bercakap-cakap dulu sebentar baru pergi masih perlu mengikuti orang, tak ada waktu luang demikian orang lelaki berbaju hijau itu menjawab hambar tanpa menoleh. Ketika Chin Hang dan N. Chie memburu sampai di mulut tangga, orang tua itu sudah tiba di bawah, mereka hanya melihat sikap tenang dari orang tua itu dan secepat kilat sudah keluar pintu, gerak kakinya yang demikian gesit. Hingga sedikit pun tidak diketahui oleh para tamu yang berada di bawah loteng Kian Chie menggapai kepada Chin Hang berdua lebih dulu ia lari turun ke bawah, lalu disusul oleh Chin Hang dan N. Chie. Tetapi segera dipegat oleh pelayan rumah makan yang memberikan kembalian uang kepada mereka. Setelah Chin Hang menerima kembali uangnya dan tiba di pintu rumah makan, orang tua berbaju hijau dan Kian Chie sudah tidak tampak bayangannya lagi. Pelayan ramah makan menyerahkan dua ekor kuda milik Chin Hang berdua, Chin Hang lalu bertanya sambil menatapi In Chie, Nonayo, sekarang kita harus kemana In Chie sementara itu telah melompat ke atas punggung kuda dan menjawab, mari kita sekarang lekas menyusul suhu itulah yang terpenting. Chin Hang pikir juga betul, maka lalu meninggalkan pesan beberapa patah kata kepada pelayan rumah makan, keduanya keluar dari kota Chin Chu, menuju ke barat malam bulan sabit sudah muncul di langit. Tetapi keadaan di sepanjang jalan masih gelup, pohon-pohon di tempat jauh, dan bukit-bukit seolah-olah makhluk aneh yang berjajar merintangi perjalanan seram dan sunyi. Kadang-kadang ada beberapa ekor kalong yang terbang rendah dan mengeluarkan suara dari sayap. In Chie yang masih merasa takut terhadap binatang kalong, larikan kudanya mendekaki Chin Hang, namun masih tetap menyembunyikan perasaan takutnya ia mulai mengajak bicara, Hei, rembulan malam ini tampak sangat indah, ya? Chin Hang angkat kepala mengawasi angkasa yang gelap gulita, baginya sedikit pun tidak ada keindahan, maka ia lalu menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, cuaca buruk sekali, In Chie merasa kurang senang, katanya sambil memonyongkan mulutnya bagaimana kau bisa berkata demikian? Lihat itu bulan sabit yang sangat indah, Chin Hang masih tetap dengan pendiriannya, ia berkata sambil menggelengkan kepalanya dan In Chie sangat mendongkol, ia berseru, Hei, janganlah kau menyebutkan nama kalong. Apakah tidak bisa Chin Hang kini baru ingat bahwa gadis itu takut kepada salook? Maka buru-buru menjawab dia, semakin merasa bahwa bulan itu benar-benar indah. In Chie menarik nafas dan berkata, kata suhu benar, kau ini memang benar ada sedikit nakal. Chin Hang terkejut, tanyanya, Apa, suhumu berkata bahwa aku ini nakal In Chie menganggukan kepala, wajahnya menunjukkan sikap duka. Hei, apakah kau percaya perkataan suhumu bertanya Chin Hang? Aku tidak percaya, akan tetapi, akan tetapi, apa akan tetapi kau benar-benar sedikit nakal, oh dalam hal apa aku ada sedikit nakal. Umpama kata, ketika aku tadi marah kau lantas cepat berubah pendirianmu dan mengikuti pandanganku bahwa rembulan itu indah, apakah itu tidak nakal? Hei, kalau aku mengatakan tidak indah, kau marah. Aku mengatakan indah, kau juga marah. Habis bagaimana aku harus berbuat? Kataku, kau ini terlalu pandai berpura-pura, oh, kiranya begitu, kiranya kau suruh aku berpura-pura sehingga mirip benar-benar, barulah tidak dianggap nakal, baiklah, apakah kau hendak berkelahi denganku haaah, tidak, tidak hem, hanya satu perkataan saja kau lantas mau ribut denganku ya, ya, maaf saja, Hei, marilah kita tukar pembicaraan yang lain dalam surat suhumu telah menyebutkan anak kunci berukuran huruf lyong, benarkah kau memiliki anak kunci semacam itu ya, hanya semula aku tidak menaruh banyak perhatian, tetapi setelah suhu pesan demikian, aku merasa heran kenapa anak kunciku ini, jika bukan salah satu dari dua belas anak kunci emas milik partai OEyesan yang hilang. Bagaimana suhu bisa meninggalkan pesan khusus kepadaku, supaya jangan diunjukkan dihadapan orang HMMG kalau mau dikata seperti apa yang telah kau katakan, bahwa penguasa rumah penjara rimba perselatan itu pada sepuluh tahun berselang pernah dihadapan dua belas partai, mengeluarkan sebuah anak kunci yang berukuran huruf lyong, sedangkan anak kunci ini berada di leherku sudah delapan belas tahun lamanya, bukankah ini sangat bertentangan EMM? Bagaimanakah selalu hem, hem saja bisanya ah, aku sendiri juga tak mengerti, AKHO, ya, benarkah kau tak mempunyai ibu dan ayah aku tidak tahu, suhu selama, tidak, mau memberitahukan padamu, ya, maka sekarang kita harus cepat menyusul selagi mereka memacu kudanya, dari tempat agak jauh tiba-tiba mendengar suara jeritan yang mengenaskan, suara itu ditarik panjang-panjang, kedengarannya seperti orang yang disiksa. Chin Hong terkejut, ia lalu menghentikan kudanya, dan bertanya sambil menatapin Jekau dengar tidak itu suara apa, Injie juga menghentikan kudanya, ia berpaling ke kiri ke arah datangnya suara tadi kemudian baru berkata, seperti ada orang disiksa titik. Belum habis ucapannya, suara jeritan itu terdengar pula, suara itu sangat mengerikan kemudian perlahan-lahan menjadi lemah, seperti orang yang sudah mendekati ajalnya. Chin Hong kembali dikejutkan oleh suara itu, ia segera memacu kudanya dan dilarikan ke arah kiri, di samping itu ia juga berkata sambil menggapaikan tangannya ke arah Injie, Nonayo, mari lekas kita lihat Injie juga memacu kudanya mengikuti Chin Hong, sebentar saja sudah tiba di hadapan sebuah rimba pohon cemara, tampak sesosok bayangan orang lari masuk ke dalam rimba. Dalam rimba itu terdapat sebuah jalan berliku-liku, dari dalam tampak sinar pelita. Chin Hong dan In-I-I-L lompat turun dari kudanya, kuda mereka ditambat di bawah pohon, setelah itu mereka lompat masuk ke dalam rimba dengan melalui jalan kecil itu. Masuk rimba kira-kira sepuluh tombak jauhnya, di dalam rimba di bawah daun-daun rindang tampak sebuah kelenteng yang keadaannya sudah rusak. Kelenteng itu agaknya sudah terlantar dan hancur, tidak ada yang mengurus. Pintu dan jendela sudah pada bobrok, di sana sini terdapat pecahan genteng dan reruntuhan daun kering. Keadaannya sangat mengenaskan. Pada saat itu di tanah bagian pendopo sedang ada api menyala dari tumpukan api yang menyala itu terdapat sebatang ruyung besi yang sudah merah membara, tetapi di dalam pendopo itu tak tampak bayangan seorang pun juga. Chin Hong dan In-Jie menyaksikan semua itu dari persembunyiannya, tidak terlihat apa-apa yang aneh, maka lalu keluar lagi, selangkah-selangkah menuju ke kelenteng tersebut. Mereka mulai menginjak anak tangga kelenteng dan mendekati pintunya, dua orang itu masing-masing melongo ke dalam, dan apa yang disaksikan kedua-duanya berseru kaget, dan angkat muka saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Kiranya, dalam pendopo itu, di dinding sebelah kiri, saat itu sedang terbentang suatu pemandangan yang mengerikan seorang pemuda berusia kira-kira 20 tahun lebih dengan badan setelah telanjang, kedua tangan dan kakinya terpantek di atas dinding badannya berdiri terpisah dengan tanah. Kepalanya menunduk ke bagian dada, dadanya yang tegap dan tangan serta pahannya terdapat pecahan bekas. Dihajar oleh rotan, pecahan daging dan darah mengalir turun hingga di bagian bawah kakinya tampak bergumpalan darah. Tetapi apa yang lebih mengerikan ialah di depan dadanya terdapat 4-5 bagian bekas tanda luka yang sudah hangus, jelas bahwa luka itu dibakar oleh besi rujung tadi, yang sudah dibakar menjadi panas. Chin Hang yang belum pernah terjun di dunia Kong O, sudah tentu belum pernah menyaksikan keadaan yang kejam dan mengerikan serupa itu, maka sesaat menjadi termangu, hatinya berdebaran, terus berdiri tidak juga bergerak. Baru pertama kali ia menyaksikan pemandangan kejam terhadap sesama manusia sebaliknya dengan NG, gadis itu malah lebih tenang, hanya sejenak setelah ia terkejut lantas mendekati Chin Hang dan berkata dengan suara pelahan, heran bagaimana tidak tampak orang yang menyiksa. Chin Hang yang baru saja mulai tenang lantas naik pitam, metu berputaran mencari-cari di seputaran, lalu berkata dengan suara keras, ini pasti perbuatannya kawanan pemegal, mari kita lekas mencari dan menangkapnya, lalu kita serahkan kepada pembesar negeri sehabis berkata demikian lantas memutar tubuh dan berjalan, NG buru-buru menarik tangannya dan berkata kepadanya, pelajar tolol, mana ini perbuatannya kawanan pemegal? Chin Hang tercengang lantas berkata pula dengan suara keras, kalau bukan kawanan begal, tentunya juga berandal, sama saja kita harus menangkap mereka. Mereka setelah itu ia melepaskan tangan dari gengagaman NG, dan lari keluar dari dalam kelenteng NG buru-dua menyambar pakaian belakangnya. Seraya berkata, ini juga bukan dilakukan oleh kawanan berandal, jangan terburu nafsu dulu. Chin Hang berpaling dan bertanya heran, dengan care bagaimana tahu kalau ini bukan perbuatan kawanan berandal. Kawanan berandal kalau membunuh orang tanpa banyak bicara, dia membunuh saja habis perkara. Mereka tak sudi berbuat seperti ini, Chin Hang pikir itu memang benar, maka lantas membalikan badan dan bertanya kalau begitu, siapakah yang melakukan? NG berkata sambil menunjuk ke dalam pendopo, kita masuk dan pergi melihat dulu, jika kau orang itu belum mati, kita tolong dulu, itulah yang penting Chin Hang anggap benar pikiran gadis itu, maka lebih dulu ia lari masuk ke dalam, ia merabah jantung pemuda itu, ternyata masih berdenyut. Maka katanya dengan girang, masih hidup, masih hidup. Kalau masih hidup, harus lekas diturunkan berkata Inci He. Chin Hang buru-buru mencabut paku yang digunakan untuk memantek tangan dan kaki pemuda itu, lalu diletakkan di tanah, pemuda itu wajahnya cukup tampan, hanya luka di dadanya yang bekas dibakar dengan ruyung panas, sudah terlalu dalam masuk ke bagian dada. Maka hatinya lantas pilu, ia berkata kepada Inci Ye sambil menghela nafas, aaa barangkali sudah tak bisa ditolong lagi, Inci Ye juga berjongkok mengulurkan tangannya untuk merabah-rabah jantung pemuda itu, katanya sambil mengerutkan alisnya. Dia sudah hampir mati, apakah kau bisa menggunakan kekuatan tenaga dalammu menyalurkan ke dalam tubuhnya? Suhub pernah mengajarkan aku, hanya aku belum pernah mencoba berkata Chin Hang yang masih belum berani memastikan, kalau begitu lekas kau coba, aku hendak mengajukan pertanyaan kepadanya Chin Hang dengan cepat membimbing pemuda bernasib, sial itu duduk sedangkan ia sendiri duduk bersilah mengulurkan tangannya dan ditempelkan ke bagian jalan darah lengtai hiat, lalu ia pejamkan matanya untuk menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke tubuh pemuda yang bernasib sial itu. Sejak masih kanak-kanak ia sudah dididik oleh Hit Husian Seng Tuluotian, maka kekuatan tenaga dalamnya juga sudah mencapai ketaraf yang sempurna. Maka hari ini meskipun baru pertama kali mencobanya, tetapi ternyata sangat memuaskan. Kira-kira seperempat jam kemudian, badan pemuda sial itu tampak bergerak-gerak bibirnya mengeluarkan suara rintihan. Inchie segera berkata dengan suara keras di samping telinga pemuda itu, Ihai, kau siapa? Pemuda itu hanya bergerak-gerak saja bibirnya beberapa kali, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Inchie bertanya lagi beberapa kali, tetap tidak menjawab, lantas angkat muka berkata kepada Chin Hong, masih belum cukup, tambah lagi kekuatanmu Chin Hong menyalurkan lagi kekuatan tenaga dalamnya ke dalam tubuh pemuda itu, ia berusaha sekuat tenaga unluk. Menolong jiwa pemuda bernasib sial itu. Sehingga dia sendiri mengeluarkan banyak keringat. Pemuda yang terluka itu tampak lebih baik keadaannya, matanya berkedip-kedip bibirnya bergerak-gerak agaknya mau bicara. Inchie mengepal-gepal kedua tangannya, agaknya sedang memberi semangat kepada pemuda tersebut. Sambil menggerak dualkan tangannya ia berseru, Ihai, kuatkan semangatmu, beritahukan kepadaku, kau ini siapa sebenarnya? Siapakah yang menganiaya dirimu sehingga sedemikian rupa? Pemuda itu dengan tiba-tiba membuka matanya. Mukanya berkerenyit beberapa kali, bibirnya bergerak-gerak tetapi dari mulutnya hanya tercetus kata-kata yang tidak jelas, Tian. Xia, Inchie berkata dengan perasaan terkejut. Ha, kau, apakah kau murid gelolongan Tian Xiapei? Tanda petik. Dada pemuda itu berdenyut keras, ia mengeluarkan kata-kata yang terputus-putus dari mulutnya, Kim. Siok. Yo, Inchie yang tidak dengar jelas, lantas bertanya dengan perasaan cemas, Kim apa? Apakah seorang Shi Kim? Dada pemuda itu tampak berdebar semakin keras, dengan tiba-tiba sepasang matanya terbuka lebar, wajahnya menunjukkan sikap menakutkan, ia hanya dapat mengeluarkan jeritan, kalong belum habis suaranya, kepalanya sudah terkulai, dan kemudian tak bisa bergerak lagi. Inchie yang mendengar pemuda itu menyebut nama kalong lantas lompat terperanjat. Selagi hendak, menanyakan lagi, tampak terkulai kepalanya, lantas berseru kaget, dengan kedua tangannya ia menggoncang-goncangkan pundaknya lalu berseru, Hei, jangan mati dulu, aku masih hendak bertanya dahulu kepadamu. Benar-benar aku tadi masih belum jelas ucapanmu. Kau bernama Kim apa? Namun pemuda itu tetap tidak bergerak. Jelas ia sudah mati. Tentu saja ia tidak dapat hidup kembali. Chin Hang dengan hati pilu menarik kembali tangannya yang memegangi punggung pemuda itu, lalu meletakkan ke tanah, setelah itu kembali memejamkan matanya, untuk mengatur pernapasannya. In Chieh juga merasa terharu, berpaling dan menanya kepada Chin Hang, Ihe, apakah kau tadi tidak dengar jelas, dia itu bernama Kim apa? Chin Hang sudah mengerahkan kekuatan tenaga dalam terlalu banyak saat itu perlu harus memulihkan kembali kekuatan tenaganya, maka itu tidak menjawab pertanyaannya. Akan tetapi, kalau ia tidak menjawab sebaliknya ada orang lain yang mewakili menjawab pertanyaan In Chieh. Suara ini datangnya dari pintu kelenteng belakang dirinya, suaranya jelas, ak adalah suara dari orang setengah umur. In Chieh dengan cepat balikan badannya, tetapi baru saja berputar setengah, dengan tiba-dua di atas pengelari terdengar pula suara yang sangat merdu. Biarlah aku saja yang memberitahukan kepada mereka. Suara yang terdengar dari pintu kelenteng itu jelas suaranya seorang pria. Tetapi suara yang terdengar dari atas. Pengelari adalah suara yang keluar dari mulut orang wanita. Siapakah pria dan wanita yang muncul sekerah, tiba-dua itu? Yang mengejutkan Chin Hang dan In Chieh adalah Mereka berdua sudah cukup lama berada di dalam kelenteng itu, tetapi sedikit pun tak mengetahui bahwa ada seorang wanita yang tersembunyi di atas pengelari. Hal ini saja sudah merupakan suatu bukti bahwa perempuan itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi, dan kalau perempuan itu melakukan serangan menggelap maka Chin Hang dan In Chieh bukankah akan menjadi korban ganasnya? Suara yang merdu tadi disusul oleh berkelebatnya bayangan putih yang turun, seorang pemuda tampan berbaju putih sudah berada di hadapan Chin Hang dan In Chieh. Pemuda berbaju putih itu ternyata adalah pelajar berbaju putih yang membeli kipas Chin Hang di rumah makan kota Chin Chieh. Pelajar berbaju putih itu jelas adalah seorang pria, tetapi dengan care bagaimana tiba-tiba mengeluarkan suara seorang wanita. Dan seorang lagi yang masuk dari pintu kelenteng, dia juga seorang yang mengenakan baju putih. Perbedaannya ialah, berperawakan tegap di wajahnya ditutupi oleh kerudung kain putih, di pinggangnya tergantung sebilah pedang pusaka kuno dari lubang mata, tampak sinarnya yang tajam, sikap gagah lelaki berpakaian dan berkerudung putih itu membuat orang tak berani menatapnya terlalu lama. Dua orang itu sama-sama memakai baju putih. Sesaat kemudian setelah bermunculan di situ, satu sama lainnya berdiri di hadapan tidak menyapa juga tidak bergerak.